Sungguh menakutkan, Nabi Musa tiba-tiba pingsan dan tak kuat ketika ingin melihat wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan, Nabi Musa merupakan Nabi yang diutus Allah untuk membimbing kaum Bani Israel. Nabi Musa menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya berupa kitab Taurat. Nabi Musa adalah putra Imran dan Yukabat. Selain Nabi Musa, keluarga tersebut memiliki dua anak lain, yaitu Miriam dan Harun. Nama Nabi Musa disebut sebanyak 136 kali dalam Al-Quran yang tersebar dalam 34 surah. Nabi Musa adalah keturunan Nabi Ishak dari jalur Nabi Yaakub, kemudian Nabi Yusuf. Dalam tafsir alas Harjilid 8 oleh Hamka disebutkan, bahwa pada zaman Nabi Yusuf berkuasa di Mesir, ia memundang sang ayah yaitu Nabi Yaakub beserta sebelah saudaranya untuk pindah ke Mesir. Kelak inilah yang dinamai Bani Israel. Nabi Musa lahir pada masa kekuasaan Raja Firaun. Dan semasa hidupnya, Nabi Musa harus menghadapi kezoliman Raja Firaun sang penguasa Mesir. Mujizat dari Allah membuat Nabi Musa mampu membelah lautan hingga akhirnya menenggelamkan Firaun bersama para pengikutnya. Setelah semua kejadian dihadapi Nabi Musa, beliau pernah berdoa kepada Allah untuk menampakkan dirinya. Namun setelah itu, kejadian dahsyat dialami Nabi Musa ketika Allah merespon doanya. Dalam Al-Quran surat Al-Arof dijelaskan, pernah suatu ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, dan meminta saudaranya yakni Nabi Harun untuk memimpin Bani Israel. Nabi Musa kemudian naik ke sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Setelah menyempurnakan 40 hari 40 malam dengan berpuasa dan beribadah di gunung tersebut, Allah kemudian berfirman dan menurunkan kitab Taurat kepada beliau. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya telah berfirman langsung kepadanya. Bertanyalah Musa, ya Tuhanku, tampakanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Quran surat Al-Arof ayat 143, peristiwa itu tentunya di luar nalar. Pemandangan ini layaknya hubungan sebutir debu yang terbatas fana dengan wujud zat yang maha penguasa dan pencipta yang abadi tanpa perantara. Kejadian yang dialami Nabi Musa ini tentunya menjadi kejadian yang membingungkan. Tetapi, Nabi Musa mampu menerima kalimat-kalimat Allah dan membuatnya begitu rindu dan ingin melihat Tuhannya. Kerinduan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lantas membuatnya lupa akan siapa dirinya. Ia meminta sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia di muka bumi. Nabi Musa meminta penglihatan agung dan ingin mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, didorong juga oleh kesamaan rindunya dan gejolak cintanya terhadap Allah. Namun, Allah kemudian menjelaskan bahwa Nabi Musa tidak akan bisa melihat Allah karena pasti ia tidak akan mampu memandangnya. Allah kemudian menjadikan sebuah gunung. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa, Engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku. Tetapi, arahkanlah pandanganmu ke gunung itu. Maka jika ia tetap pada tempatnya, Biscaya engkau dapat melihatku. Quran Surat Al-Arof ayat 143 Gunung tersebut tampak begitu kokoh berdiri dan lebih kecil keterpengaruhan dan responnya daripada manusia. Allah lalu memberikan testimoni kepada gunung yang besar dan kokoh itu. Apabila saat Allah menampakkan diri kepada gunung itu dan gunung itu masih berdiri kokoh, maka tentunya Nabi Musa bisa melihat Allah dengan matanya. Lantas, bagaimana bentuk penampakan Allah itu? Dalam hal ini tentunya manusia tidak bisa menyifati dan mengidentifikasinya. Hal ini karena tidak ada satupun yang berasal dari Rasul. Al-Quranul Karim sendiri juga tidak mengatakan apapun. Tetapi, apa gerangan yang terjadi ketika Allah menampakkan diri kepada gunung itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lulu. Quran Surat A, Arof ayat 143 Kejadian itu sungguh luar biasa, di mana gunung tersebut kemudian hancur berantakan dan rata dengan tanah. Nabi Musa yang menyaksikan kehancuran gunung itu lantas tidak kuat dan langsung jatuh pingsan. Saat itu, Nabi Musa benar-benar merasa takut sekali karena telah lancang meminta sebuah permintaan di luar nalar manusia. Nabi Musa menyadari, batas kemampuannya sebagai manusia bahwa ia telah melakukan permintaan di luar batas atau melebihi batas. Maha suci dan maha tinggi Allah yang tak mungkin manusia dapat melihatnya dengan mata telanjang. Setelah Nabi Musa sadar dari pingsannya, Nabi Musa kemudian bertaubat dan memohon ampun atas permintaannya yang melebihi batas. Selain kisah tadi, Nabi Musa dikenal juga Nabi yang memiliki banyak sekali mukjizat yang luar biasa. Di antara mukjizat beliau yaitu tangan yang bisa memancarkan cahaya. Dikisahkan, tangan Nabi Musa yang bercahaya bermula ketika tangan beliau dikempitkan ke ketiak lalu dikeluarkannya. Mendadak tangannya bercahaya sampai menyilaukan mata Raja Firaun. Karena tidak kuat, Firaun memintanya untuk menyembunyikan tangannya. Namun kala itu, Nabi Musa malah difitnah sebagai tukang sihir dengan tujuan memecah belak umat. Allah pun memberikan mukjizat padanya berupa tangan bercahaya. Allah mengabadikan peristiwa ini pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa selanjutnya adalah angin topan penyebab paceklik. Dikisahkan, pada zaman Nabi Musa pernah terjadi paceklik panjang yang memicu kelaparan. Allah menurunkan angin topan yang memicu hal tersebut karena perbuatan Firaun yang sudah melampaui batas dalam menentangnya. Lalu, di saat badai itu berhenti, justru masyarakat kala itu kembali melalaikan Allah dan kembali menjadi sombong lagi. Mukjizat Nabi Musa selanjutnya adalah memukul tongkat untuk mengeluarkan air. Dikisahkan, suatu hari Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memberikan sumber air bagi kaumnya. Lalu, Allah memerintah Nabi Musa untuk memukul batu menggunakan tongkatnya. Setelah memilih batu dan memukulnya, keluar sebanyak 12 sumber mata air yang mencukupi kebutuhan tiap-tiap suku dari kaumnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wa'ulohu'alamu bisowab. Terima kasih telah menonton!